Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Satu Menyatakan terdakwa Syarul Yasin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancang pidana dalam pasal 12 huruf E Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidir pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Membebankan kepada terdakwa Syarul Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini dan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun Terima kasih telah menonton!